Intro Kali ini kita bahas drama kunci Drama Korea berjudul Big Drama Korea lawas yang dirilis tahun 2012 Menceritakan tertukar jiwa Wah ini drakor menginspirasi Mr. Queen kali ya Cerita diawali gildaran yang berlari-lari Sambil membawa bukei bunga untuk pengantin Tapi terkejut karena yang menikah Minju temannya saat di sekolah Minju, kamu teman-teman? Terima kasih Sesaat kemudian dia mendapat telepon bahwa Daran salah memberikan bukei bunganya Sehingga dia harus mengambilnya kembali di tengah berlangsungnya upacara pernikahan Dia harus mendapatkan kembali bukei bunga saat pengantin melemparkannya Dengan susah payah dia bertekad mendapatkan bunga itu kembali Namun pada aksinya dia terjatuh dari tangga saat berusaha menangkap kembali buketnya Akibatnya dia harus dirawat di rumah sakit selama 2 bulan Kisahnya ini diceritakan di radio sebagai kisah nyata dalam perjalanan cintanya Di rumah sakit dia harus dirawat oleh dokter tampan bernama Yoon Jae Yang ia temui di pesta tersebut Dan kini si dokter akan menikahinya dalam waktu sebulan setelah perkenalannya Daran senang mendengar kisah cintanya menjadi topik cerita di radio Tingkah anehnya menjadi perhatian seorang pria bernama Gium Jun yang duduk di sebelahnya Dia seorang siswa yang berada di bis menuju sekolahnya Perkenalannya dikarenakan Daran tertukar membawa payung miliknya Sementara payungnya tertinggal di dalam bis Sesampainya di sekolah Daran menjadi perhatian wakil kepala sekolah Karena dia basah-basahan kehujanan Dia diingatkan agar bertingkah layaknya seorang guru Ternyata Gium Jun anak pindahan dari sekolah dari luar negeri Mereka terkejut karena bertemu kembali di ruang guru Dimana Daran adalah guru di sekolahnya Wakil kepala sekolah meminta Daran untuk mengajak Yoon Jung berkeliling sekolah Kesempatan itu dimanfaatkan Daran mengingatkan Yoon Jung untuk menghormatinya sebagai guru Sebagai murid baru para senior akan membulinya Tapi si Daran mengetahui jika adiknya pelaku buli di sekolah Itu sebabnya dia telah mengawasinya dan membatalkan aksi adiknya yang akan memukul Gium Jun Hubungan Daran dan Yoon Jae begitu mesra Mereka merencanakan untuk membeli tempat tidur baru Gium Jun menempati rumah besar sendirian dan mengurus dirinya sendiri Dia memutuskan untuk menjalani hidup layaknya orang dewasa Karena tempat tidurnya sudah kekecilan Dia mengunjungi toko perabotan dan bertemu kembali dengan Daran Di toko Daran berusaha mempengaruhi Jun agar membatalkan tempat tidur yang akan dibelinya Tapi karena dia kekeh mau membelinya Sehingga mereka memperebutkan tempat tidur yang sama Dan tanpa sengaja merusaknya Hingga Daran terpaksa harus memperbaikinya Bukan hanya itu saja Daran mendapat kesialan saat akan pergi ke sekolah Jun yang mengendari sepeda motornya Mencipratkan genangan air yang mengenai dirinya Di luar dugaan Jun yang belum mendapatkan seragam dari sekolahnya Mendapatkan seragam sekolah sementara dari Daran Di rumah sakit Yun Jai menyimpan tiket pesawatnya Sebagai guru Daran tak lepas dari bulian murid-muridnya Jun baru mengetahui jika gurunya selalu dibuli Dia begitu kesal karena Yun Jai tak memperdulikan Rencana pernikahan mereka dengan alasan sibuk bekerja Daran mulai curiga jika dokter itu melamarnya Karena kasihan dan bukan karena mencintainya Jun mengetahui kesedihan gurunya Dia mengajaknya ke tempat yang cukup jauh untuk menenangkan diri Saat Yun Jai menelponnya Jun memutuskan untuk meninggalkannya Karena kehadirannya akan mengganggu mereka Dalam perjalanan Yun Jai dan Jun sama-sama mengalami kecelakaan Yang mengaktibatkan kendaraan mereka tenggelam dalam sungai Mereka dibawa ke rumah sakit untuk diberikan pertolongan Daran yang mendapat kabar langsung menuju rumah sakit Dan mendapati tunangannya sudah dibawa ke kamar jenazah Peristiwa ini membuat Daran menangis Beberapa saat kemudian Yun Jai yang tadi sudah terbujur kaku Mendadak terbangun tapi dia terlihat bingung dengan penampilannya saat bersermin Dengan berbalut kain putih Yun Jai mendekati Daran yang langsung memeluknya Daran pun kebingungan karena Yun Jai terus menanyakan siapa dirinya Eh rupanya jiwa mereka tertukar Yun Jai merasa dirinya adalah Yun Jun Yang tentu saja membuat si Daran juga jadi kebingungan Dia mencari keberadaan Jun yang masih berusia 18 tahun Kini tingkah dokter itu seperti remaja Kenyataan ini membuat dokter rumah sakit ikut-ikutan bingung deh Karena kondisi fisik Yun Jai baik-baik saja Sementara kondisi Jun masih koma tak sadarkan diri Mereka menganalisa bagaimana jiwa mereka bisa tertukar Tapi pendapatnya ditolak Daran karena tak masuk akal Dia memohon Jun agar menjaga tubuh tenangannya ini Kini masalah baru akan terjadi Dimana paman dan bibinya akan datang ke rumah Mereka akan mengira jika Yun Jai adalah pencuri Daran pergi ke rumah sakit untuk melihat kondisi Jun Yang ia yakini memiliki roh tunangan di dalamnya Ia mengingat kenangan manis yang pernah dialaminya Daran terlambat datang ke sekolah Saat mereka berkumpul di lapangan Tiba-tiba Yun Jai datang menyusulnya dengan taksi Setelah turun dia langsung nyelonong aja Yang tentu membuat semuanya terkejut Apalagi dia membuat keributan karena tubuhnya alergi gatel-gatel Pastinya mereka tak mengenal Yun Jai Tak ingin mengganggu ketua Yayasan sedang berpidato Daran membawanya ke ruang guru Tapi malah terjadi kesalahpahaman karena teriakan Yun Jai Akibat ulahnya, Daran diocehi habis-habisan oleh wakil kepala sekolah Yun Jai pergi ke rumah sakit untuk melihat kondisi Jun Saat bersamaan, ayah Daran datang dan membawakan makanan untuknya Dia terkejut melihat poster Yun Jai sedang menggendong anak kecil Calon mertuanya terheran karena Yun Jai tak mengenalnya Wah, belum kawin aja sudah berlagu pikirnya Kecewa tadi kenal Yun Jai, dia menghubungi Daran Teman-teman terheran dengan tingkah Yun Jai karena berusaha menghindar Daran menyusulnya untuk mencegah tunangannya kembali membuat masalah Jun tak mengetahui jika Yun Jai seorang dokter Daran kesal karena ulahnya di sekolah Kini orang-orang menganggap tunangannya memiliki gangguan mental Saat mereka mengulurkan tangannya, tiba-tiba Yun Jai teringat apa yang terjadi setelah kecelakaan di mana mereka tenggelam di sungai Dan Jun saat itu menggenggam tangan Yun Jai yang menghampiri guna menyelamatkannya Ketika kembali mencoba melakukan hal yang sama, gak ada perubahan yang terjadi Justru ia melontarkan lelucon Daran menangis dan meninggalkannya dengan marah Tepat saat Yun Jai akan keluar, Paman dan Bibi Jun datang Mereka terbebani untuk mengurus kepanakannya Mereka juga mengaku bukan walinya Bibi dengan tega malah mengosongkan isi dompetnya Kini Jun menyadari jika Paman dan Bibi-nya hanya ingin mengambil keuntungan darinya Di rumah Daran malah berhadapan dengan ayah dan adik laki-lakinya Karena Yun Jai yang tak mengenali mereka Sesampainya di rumah, Yun Jai mendapati pangsit yang dikirim ayah Daran Tiba-tiba Yun Jai menyusul Daran ke restoran keluarga dan meminta maaf Karena kesalahpahaman yang terjadi disebabkan oleh efek kecelakaan Sulit untuk dijelaskan oleh Daran kepada ayah dan adiknya Jika Yun Jai tertukar jiwanya Mendapat kiriman pangsit, Yun Jai kembali menemui keluarga Daran Yang tentu membuat semuanya terkejut dah Apalagi tingkahnya masih tak mengenal keluarganya Dia mengucapkan salam setelah dia mencoba mengirang-irang status mereka masing-masing Pendapat ayah dan ibu Daran berbeda Menurut ayahnya Yun Jai calon mantu yang kurang ajar Sementara ibunya berpendapat jika Yun Jai merasa nyaman berada di tengah keluarganya Kini ayahnya memahami jika tingkah anehnya Setelah Yun Jai mengalami kecelakaan Saat di meja makan, ayah Daran mengajaknya untuk minum bir Tapi dikarenakan Yun Jai adalah Jun yang masih sekolah Dia pun merampas bir dan meminumnya Tak ingin mengenakan pakaian yang sama terus-menerus Daran mengajaknya ke apartemen Yun Jai untuk mengambil beberapa pakaian Setelah pertemuan di meja makan, kini malah ibunya yang menyadari ada perbedaan tingkah laku Yun Jai terhadap mereka Tapi ibunya sangat senang dengan tingkahnya Hmm, aneh Saat memperesi pakaiannya, Daran mengambil koper yang ternyata Yun Jai telah mengemasi barang-barangnya Untuk pergi ke suatu tempat tanpa memberitahukannya Dia masih bertanya-tanya Daran memutuskan untuk menyusul Yun Jai yang sedang menunggu Seiyong Temannya yang juga naksir padanya langsung memeluk dan menciumnya Eh, ulahnya ini dilihat oleh Daran Walau sempat kesal, Yun Jai meminta Seiyong pulang Dan Yun Jai membobong Daran masuk ke dalam apartemen Yun Jai menyebut tunangannya telah berselingkuh dengan teman kerjanya Bukannya percaya pada perkataan Yun Jai Daran masih membela kekasihnya dan berpikir positif Yun Jai pun tak ingin ikut campur lagi dalam hubungan Daran Dan keluar dari apartemen Ternyata Seiyong masih menunggunya untuk bicara Penasaran dengan benda yang dititipkan olehnya Yun Jai mengikuti ajakannya ke suatu tempat Yun Jai yang dirasuki Rohjun yang berumur belasan tahun pun mabuk Dan malah berakhir menginap di rumah Seiyong Saat terbangun, dia menyesali tindakannya dan terus menyalahkan dirinya Setibanya di rumah, Daran sudah menunggu untuk membawakan bekal makanan Takut ketahuan akan perbuatan yang sudah menginap Dia mencoba ngibul dengan alasan sudah jogging dan bersikap manis pada Daran Yun Jai kembali ke apartemen dan mencoba menemukan barang istimewa yang diberikan oleh Seiyong Saat menemukan paspor dan uang, ia malah berpikir untuk pergi ke Jepang Dia mengecek ponselnya penuh dengan chat dari Jang Mira, teman Jun yang nekat menyusul dari Amerika Awalnya, dia menyangka jika Mari hanya menggertaknya Tapi dia mengirimkan kembali chatnya bahwa dia sedang menuju sekolahnya guna bertemu Daran Terpaksa dah Yun Jai membatalkan kepergiannya Kedatangan Mari ke sekolah di mana guru-guru dan murid sedang mendengar ocehan kepala sekolah Mereka terkejut melihat kemunculannya Terutama Daran yang dihampiri dan dimintai uang untuk membayar taksi Bu wakil kepala sekolah salah paham pada Daran karena menyangka jika wanita itu temannya Padahal Daran sendiri tak mengenalnya Sambil menunjukkan fotonya, Mari ingin bertemu dengan Jun Belum lagi urusan Mari selesai, kini Jun tiba dengan taksinya Duh, kusut ye Kemunculan Yun Jai tentu tak dikenal Mari karena tubuhnya milik Yun Jai Daran terkesima mendengar Mari sengaja datang ke Amerika untuk menemui Jun Sapaan Yun Jai membuat Mari heran karena dia mengetahui identitasnya Yun Jai memberitahukan jika Jun tak akan pernah mau bertemu dengannya Karena ibunya meninggal gara-gara dirinya Sebaliknya dengan Mari yang terus ngotot ingin menikahi Jun Dan ingin menjadi keluarganya karena ia merasa ibu Jun meninggal karena kesalahannya Yun Jai tak mau menceritakan siapa dirinya Mari malah menuduhnya jika mereka pasangan homerang Waduh Mengetahui Mari meninggalkan sekolah membuat Cungsik mendekatinya Dia menulis nomor ponsel di dompetnya dan berharap akan bertemu kembali Agar dapat menggantikan dompetnya Daran kembali jadi sesaran kemarahan wakil kepala sekolah Dia mengancam tak akan memperpanjang kontraknya Daran mendesak agar Yun Jai menceritakan yang sebenarnya hingga menyulut pertengkaran di antara mereka Yun Jai memilih meninggalkannya di saat Daran berurai air matanya Cungsik menepati janjinya untuk makan malam dengan Mari Yun Jai mengajukan cuti karena ingin kesehatannya pulih setelah kecelakaan Selain dia akan menikah dalam waktu dekat Dia juga harus mendapatkan dana untuk anak-anak yang mengidap kanker Karena menjadi duta rumah sakit dalam promosinya yang terpajang di poster Makan malam mereka bersama koleganya untuk mengenang pertemuan pertama antara Daran dan Yun Jai Di saat yang bersamaan, Mari baru tahu jika Yun mengalami kecelakaan dan harus dirawat di rumah sakit Suami Min Joo memberitahukan jika istrinya sedang hamil Seong mengetahui jika pernikahan Min Joo membuat dia bertemu dengan Yun Jai saat dia terjatuh dari tangga untuk mendapatkan buke bunga di awal episode Tapi pendapat itu dibantah suami Min Joo Pertemuan mereka itu di saat Daran membawakan buke bunga untuk istrinya Dia meminta tolong Yun Jai untuk memencet tombol lip ke lantai 4 Sejak itulah Yun Jai selalu memperhatikannya hingga saat Daran menyantap makanan Yun Jai meminta tolong suami Min Joo untuk menjodohkannya dengan Daran Penjelasan ini membuat Seong yang juga menyukai Yun Jai jadi bete deh Yun Jai mendekatkan diri pada Daran untuk meledeknya Reaksi tak terduga dari Daran karena dipicu kurangnya kedekatan dengan kekasihnya hingga mereka beradu muka Daran jadi teringat saat dicium tunangannya Ledekan Yun Jai berakhir dengan pertengkaran Mari terus menemani Jun yang sedang terbaring tak sadarkan diri Cuksik memberitahukan jika kakaknya dan Yun Jai akan menikah bulan depan Dia juga seorang dokter di rumah sakit ini Daran memutuskan untuk mendatangi rumah Jun untuk membantunya belajar agar diterima di universitas impiannya Mari kembali mengingat perkataan Yun Jai dan mulai mencurigai kebohongannya Mereka pun saling mengirim pesan Mengetahui Mari berada di rumah sakit Karena takut ketahuan Yun Jai panik langsung menyusul Mari ke rumah sakit Mari rupanya berniat membawa Jun ke Amerika Mendengar ini paman dan bibinya senang Di tempat lain Yun Jai memberitahukan Daran jika sampai Mari mengetahui ruhnya ada di tubuhnya Maka dia akan selalu mendekatinya Jadi dia tak boleh tahu hal ini Rencana Mari membawa Jun ke Amerika dihentikan oleh Yun Jai Karena dia menyukai Daran Yun Jai yang menunjuk dirinya membuatnya terkejut Tak mau menyerah Mari pun memutuskan untuk terus berada di Korea Daran yang tahu kode pola ponsel Yun Jai jadi tergoda untuk melihat isinya Ia menemukan chat yang rutin dilakukan tunangannya dengan Seeyong Dia mulai curiga dengan kedekatan di antara mereka Yun Jai tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan paman dan bibinya Belum selesai mengurus persiapan pernikahan Yun Jai memutuskan untuk mengambil barang-barangnya di rumah Langkahnya terhenti saat mengetahui tempat tidur dan barang pribadinya sudah dikeluarkan oleh paman dan bibinya Keesokan harinya Yun Jai mendatangi bank dan menarik semua uang untuk membeli rumah Jun Daran yang awalnya marah hanya bisa pasrah dan merenungkan keputusannya Sebelum akhirnya mau menerima dan memindahkan barang-barangnya Di tengah proses pindah rumah Yun Jai tiba-tiba mendapat telepon dari Seeyong yang mengajaknya bertemu untuk memastikan kelanjutan hubungan gelap mereka Yun Jai baru menyadari jika barang yang dimaksud Seeyong adalah kunci apartemennya Begitu sampai di rumah Yun Jai berbohong demi melindungi perasaan Daran Tapi usahanya terlambat Daran menyadari jika Yun Jai punya hubungan gelap di belakangnya Belum sempat membuka pintu apartemen Seeyong Yun Jai datang dan menghalangi Daran Bahkan sampai membopongnya keluar gedung Yun Jai memintanya agar gak berbuat bodoh Apalagi sampai menangis dan merendahkan diri sendiri Berusaha menahan nangis, Daran memutuskan untuk meninggalkan tempat itu Diikuti dengan Yun Jai yang berjalan di belakangnya Setelah menghabiskan semalam menangis Daran baru menyadari jika pemotretan pre-weddingnya akan dilangsungkan esok hari Bukan hanya itu saja, ia pun dikejutkan dengan ajakan Seeyong untuk bertemu kembali Bukannya meminta maaf karena telah menjalin hubungan dengan punangannya Seeyong malah membuka rahasia apa yang sebenarnya terjadi pada pertemuan pertama Daran dan Yun Jai Selain itu, Seeyong menelpon ibu Yun Jai dan memberitahukan ada kecelakaan yang menimpa anaknya Mendengar kabar tersebut, ibu Yun Jai mempercepat jadwal kedatangannya ke Korea Di tengah kegalawannya, Daran masih ingin melakukan pemotretan pre-wedding bersama tunangannya Yun Jai tampak ganteng dalam balutan jas Sementara Daran tampil mempersona dalam gaun pernikahan Sesi pemotretan pun dilalui Daran dengan penuh senyum untuk menyembunyikan kesedihannya Walau hasil fotonya lumayan memuaskan, Daran memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Yun Jai Ia memikirkan kata-kata Seeyong yang menyebutkan Yun Jai terlalu baik sehingga Daran yang harus melepaskannya Ia pun memberikan tiket pesawat yang sudah dibeli Yun Jai sebelumnya Dan cowok ganteng itu pun menciumnya sebagai kenangan terakhirnya sebagai Jun Mengucapkan salam perpisahan Cung Sik menguping pembicaraannya dan langsung menampol Yun Jai Dengan menahan sakit, Yun Jai menyarankan Daran untuk memberikan penjelasan penyebab batalnya pernikahan mereka Begitu sampai di rumah, Daran malah dikira telah hamil oleh sang ibu Ia pun memberanikan diri menceritakan untuk memutuskan tali pertunangannya yang membuat sang ibu marah Yun Jai datang menemui Daran Dia spik-spik mengkhawatirkan kondisi Daran dan ingin melindunginya Kemunculan batang hidungnya membuat ibu Daran jadi emosi Yun Jai pun disidang untuk menjelaskan tentang berakhirnya hubungan mereka Baru keluar dari masalah keluarga Tiba-tiba ibu Yun Jai datang dan memintanya untuk kembali ke Amerika Serikat bersamanya Dalam kebingungan, Yun Jai ingin mencoba jalan terakhir yang bisa ia pikirkan mendatangi lokasi kecelakaannya Dia sempat menabrakan mobilnya Akhirnya dia mengaku pada sang ibu jika ia kehilangan ingatannya Walau Ji Wajun yang berusia 18 tahun masih berada dalam tubuhnya Dia tetap memutuskan untuk berangkat ke luar negeri untuk belajar dan akan menyesuaikan diri sebagai orang dewasa Ia mengungkapkan keinginannya untuk kembali dan menikahi Daran pada waktunya Sebelum pergi ke bandara, Yun Jai menemui Mary dan mengusap-ngusap kepalanya Mary merasakan ada sesuatu aneh pada belayan Yun Jai Waktu terus berjalan, hingga setahun kemudian Daran yang sudah lulus ujian menjadi guru kembali bertemu dengan sosok yang dikenalnya Daran kembali bertemu dengan sosok mantan tunangannya Dia dibuat bingung apakah roh pria yang dulu dicintainya telah kembali pada mantannya Dia dipenuhi berbagai macam pertanyaan Yun Jai datang untuk menghadiri pernikahan temannya Dia mengeluh karena Daran tak cantik lagi Daran memberanikan diri untuk menemuinya Walau Yun Jai banyak berubah Tapi si Daran masih mengenali cara berbicaranya Mereka pun bergandengan tangan keluar dari resepsi pernikahan Yun Jai memberitahukan jika ibunya memaksanya untuk menikah dengan Seeyong Situasinya tentu akan berubah jika sang ibu mengetahui jika jiwa anaknya tertukar Yun Jai pun masih mengingat niatnya untuk menikahi Daran Yang jadi satu-satunya orang yang mengetahui identitas sejatinya Daran kembali menolak karena di matanya Yun Jai adalah cowok berumur 19 tahun Bukan pria dewasa berumur 31 tahun Sesampainya di rumah Daran membuka foto-foto albumnya saat pre-wedding Dan foto kenangan lamanya Hanya kesedihan yang didapatnya Yun Jai datang ke rumah sakit untuk bertemu dengan teman-temannya dan Jun yang masih belum sadarkan diri Mary menghampirinya untuk mendapatkan informasi tentang Jun Karena Yun Jai memperlakukannya seolah-olah mereka akrab Mary merasa jika Yun Jai adalah ayah Jun Di tempat lain paman dan bibinya merasa terganggu dengan ulah dokter Yun Jai yang bertingkah seperti ayahnya Mungkin dia ingin bagian warisannya juga tuh Yun Jai pun mendatangi sekolah Daran dan mengurus cuti Jun Dia terheran mengapa Daran tak mendampinginya Yun Jai yang polos mengungkapkan jika Daran menyuruhnya agar mereka tak saling kenal Apalagi Daran yang memutuskan hubungan mereka Ucapan ini membuat Daran merasa malu Aksinya ini agar membuat Daran bersemangat karena selama ini rumornya Daran yang dicampakkan Ibu Seyung mengeluh karena Yun Jai tak memperlakukannya dengan baik Hingga putrinya tak kerasan tinggal dengannya Jika Yun Jai akan kembali bekerja di rumah sakit tentu Seyung akan membantunya Dia bersikeras meminta Daran menemui ibunya untuk meminta izin Agar Daran kembali tinggal bersamanya di rumah yang dulu akan mereka huni sebagai pengantin baru Kejutan terjadi saat Seyung mendadak muncul di rumah tersebut dan membawa barang-barang Yun Jai Daran pun mengusir perempuan yang pernah jadi duri dalam hubungannya Tapi Seyung mengingatkan jika mereka kini tak punya hubungan apapun Daran mencoba menjelaskan jika Jun yang berusia 19 tahun yang kini berada di tubuh Yun Jai Seyung tak percaya dia memang mengakui adanya perubahan pada diri Yun Jai Setelah mengalami kecelakaan Tapi dia tetap mencintainya dan tak akan menyerah Seyung yang muka tambang dan berpenampilan seksi membuat Daran tak nyaman Dengan memaksa Daran pun mengusirnya dari rumah tersebut Saat bertemu dengan Yun Jai Dia memberitahukan semua ucapan Daran Apasnya Yun Jai membenarkan ucapan Daran dan pergi meninggalkannya Yun Jai memberanikan diri untuk mendatangi restoran keluarga Daran Tapi dia ketakutan saat melihat ayah Daran Dia berusaha menyembunyikan wajahnya dengan kipas Baru saja akan melarikan diri Ia bertemu Mary yang baru masuk berdiri di depan pintu Dia mengingat dirinya sebagai cowok pujaan hatinya Dia berjanji untuk terus setiap padanya Walau harus menunggu Jun cukup lama untuk sadar kembali Daran menerima telepon dari ibu Yun Jai Dan menyuruhnya untuk memindahkan semua barang-barangnya Karena rumah Yun Jai akan dijual Seyung memeriksa Jun di kamarnya Dia bertanya-tanya bagaimana Yun Jai bisa mengenal pasien ini Yun Jai mengetahui jika orang tua Daran Sedang berusaha menjodohkannya dengan seorang pria Yun Jai mencoba kembali menenangkan hati Daran Dia baru tahu jika dia punya saingan berat dalam memperebutkan hati Daran Sementara guru olahraga yang sudah naksir Daran sejak lama Kini mulai bergerak maju dan langsung memikat hati keluarganya Di saat yang bersamaan Mary makin penasaran dengan banyaknya kesamaan antara Yun Jai dan Jun Setelah mendapatkan informasi dari paman Jun Dia pun nekat masuk ke rumah Yun Jai Dengan meloncati tembok rumah dan mendapati barang-barang Jun masih ada di dalamnya Tak rela melihat Daran jatuh ke tangan orang lain Yun Jai membujuknya agar hubungan mereka berlanjut Lagi-lagi Daran menolaknya dengan halus Karena rasa sakit hatinya yang mendalam Yang tentu membuat Yun Jai kecewa deh Sesampainya di rumah Yun Jai terkejut melihat Mary berada di rumahnya Mary kini yakin jika Yun Jai sebenarnya adalah Jun Karena dia takut melihat darah yang ada di luka lengannya Daran yang menyusul ke rumah dan malah terkejut melihat kehadiran Mary di rumah itu Tebakan Mary jika Jun berada dalam tubuh Yun Jai memang tepat Entah karena shock atau luka di lengannya Mary mendadak pingsan Yun Jai tak tahan melihat darah Dia memilih keluar untuk membeli obat dan meminta Daran merawatnya Masalah semakin rumit saat Cuk Sik menyusul ke rumah mereka dan melihat Mary sedang pingsan Daran memberitahukan adiknya jika Mary menyukai Jun Saat akan keluar rumah Tiba-tiba Yun Jai muncul Dia yang sudah kesal dengannya langsung saja emosi Tapi Mary dapat membatalkan aksinya yang akan memukul Yun Jai Hingga dia tersungkur Setelah mereka pergi Daran meminta adiknya agar tak memberitahukan orang tuanya jika dia menemui Yun Jai Karena didesak terus untuk mengaku Akhirnya Yun Jai menjelaskan jika jiwa mereka tertukar dan hanya Daran yang mengetahui hal tersebut Dia kini hanya menunggu tubuh Jun untuk sadar kembali Tugas Mary untuk menjaga Jun dan jangan menemuinya kembali Kini teka-teki Seiyong terjawab jika Yun Jai orang yang telah menyelamatkan Jun keluar dari sungai setelah kecelakaan Dibinya berburuk sangka jika Yun Jai akan meminta kompensasi dari Jun Pamannya bingung dari mana dia mengetahui tentang warisan Jun yang akan didapatnya Agar tak penasaran, Mary mencium Yun Jai karena ruhnya memang pria idamannya Setelah berpikir panjang, Daran akhirnya memutuskan memenuhi permintaan Yun Jai untuk menemui ibunya Saat bertemu ibunya, Yun Jai menjelaskan jika mereka akan tinggal bersama Si ibu berusaha untuk melarangnya secara halus karena dia juga akan tinggal bersama anaknya di rumah tersebut Sempat terjadi kesalahpahaman sehingga mereka pergi dari hadapan ibunya Daran jadi marah karena Yun Jai memojokannya di depan ibunya Di bagian lain, Mary mendatangi dukun, memintanya agar si dukun dapat menukarkan jiwa pria idamannya Cerita ini malah membuat Cuk Sik terheran Mary akan segera membawa Jun kembali ke Amerika jika dukun ini berhasil melakukannya Di rumah, Daran menanyakan alasan Yun Jai tak tahan melihat darah Yun Jai menceritakan jika ibu Jun tewas bersimpah darah karena aksi perampokan di restoran miliknya Agar traumanya pada darah bisa pulih, Yun Jai mencoba untuk terus-menerus berada di rumah sakit Ia pun kembali bertemu Siong yang mulai mencurigai jiwanya tertukar Yun Jai terkejut karena Siong memanggilnya Jun Dia juga memberitahukan jika Yun Jai berubah setelah mengalami kecelakaan yang sama Saat itu Yun Jai berhasil menyelamatkan Jun Dia tak menolak ceritanya, tapi Yun Jai yang ia kenal sudah tak ada lagi Saat berbelanja bersama Yun Jai, Daran terkejut melihat Cuk Sik dan ibunya berada di tempat yang sama Dia ketakutan karena ibunya akan mengocihinya Atas saran Yun Jai, Daran menemui ibunya dan berpura-pura akan membeli sesuatu padahal dia menghilang dan kembali menemui Yun Jai Sesampainya di rumah, mereka memasak ayam Tapi Daran harus pergi untuk menemui temannya Dia berjanji akan kembali setelahnya Setelah kepergiannya, Mari kembali mendatangi Yun Jai Walau dia tak menyukai kehadirannya Tak sengaja, Mary menemukan kotak berisi cincin di antara barang-barang milik Yun Jai Setelah kepergian Mary, Yun Jai termenung melihat cincin tersebut karena tak mengetahui apa rencananya dengan cincin itu pada Daran Yun Jai yang kecewa menghubungi Daran agar tak perlu datang kembali ke rumahnya karena dia akan membuang ayamnya Untuk memastikan cincin itu milik siapa, Yun Jai meminta Seeyong memakainya Tapi tak cocok dengan jarinya Kini dia tahu untuk siapa cincin itu akan diberikan Keluarga Daran dikejutkan dengan kedatangan ibu Yun Jai ke restorannya Ibu Yun Jai menanyakan kepastian tentang kembalinya hubungan mereka Ibunya menyarankan agar mereka membatalkan rencananya karena orang tua Daran tak menyetujuinya Kemunculan Daran membuat ayahnya jadi emosi karena mengetahui kembali hubungannya dengan Yun Jai Ibunya kesah karena putusnya hubungan mereka setelah mereka membagikan undangan pernikahan Ayahnya mengizinkan Daran untuk tinggal bersamanya Asalkan mereka benar-benar menikah Jika tidak, ayahnya tak mau bertemu lagi dengan Yun Jai Mendengar pendapat ayahnya, Yun Jai memberikan cincin tunangannya pada Daran yang tampak sempurna melingkar di jari manisnya Dia memberitahukan Daran jika Yun Jai telah membelikan cincin itu sebelum kecelakaan terjadi Sebagai Jun yang berada di tubuh Yun Jai, ia pun berjanji padanya untuk tak jatuh cinta padanya Nah, 강경주는, 당신을 사랑하지 않겠습니다 Terima kasih telah menonton